Pengalaman terkait Kemusyrikan tadi yang di dalam satanik Itu seperti apa aja, walaupun dari sudut penang Islam Masuk satanik aja yaudah Musyrik sih seperti yang Tapi yang saya pegang teguh tadi kalimat Pak Ustadz bahwa Yang tidak bisa diampuni adalah Kalau seandainya kita Tidak mengimani Allah Ya kan Yang nomor satu tadi ya kan Berarti saya masih boleh keluar kalau begitu Karena di satanik itu Pak Ustadz Kita tidak ngebahas tentang Allah Antinya justru ya Karena Itu kalau di dalam agama Satanik itu tidak pernah Ngurusin Tuhan Karena gak bisa didata Pak Ustadz Yang diurusin Nabi-Nya Nabi Muhammad Yesus, kenapa? Karena mereka manusia Allah ini gak bisa Didetek Dia lagi dimana Nabi Muhammad Kedetek Karena dia hidup di Mekah Dia pernah ke Medina Dia pernah ngapain Nah Jadi otomatis Dalam manusia tatanik itu Yang kita lakukan adalah Rekam jejak mereka ini Yang kita manipulasi Oke Yang akhirnya Kita yang tadinya Mulai percaya Tentang Nabi Muhammad Mulai berpikir Oh berarti dia gak layak Jadi Nabi Nah itu yang dilakukan Oleh satanik Pak Ustadz Salah kalau sananya Oh berarti satanik Nyembah setan Kita di satanik gak pernah Nyembah setan Oke Kita mau naruh siapa Di depan kita Mau naruh saiton Kita mau naruh Dajal Kita mau naruh siapa Belsebu Belpegor Gak ada bentunya Adanya hanya sigilnya Sampai jumpa